kemarin kan buat hari ini kita mau diskusiin tentang penampang ya pak jadi saya udah input data data buka airnya kedalaman bornya dan sebagainya macam saya saya share screen ya pak ya boleh-boleh ini memang perlu waktu kalau share screen belum-belum kelihatan oh tapi harus di anda harus saya kasih itu ya aduh sorry-sorry lupa sih more make host saja ya sudah masalah berikutnya memang masalah ini screen sharing ini kalau file yang besar ya oke saya sudah sudah masuk ke excel sekarang sudah ada selain data kimia sekarang sudah ada informasi batuan sama kode satuan dan elevasi kedalaman dan data muka air tanah dari titik yang diambil sama peneliti sebelumnya itu formasinya itu berada di formasi gunung merapi yang saya bilang kemarin yang isinya marbu tumpus dan breksi misalnya ada di aluvial terus sama formasi sentolo kalau formasi sentolo itu isinya itu batu gambik lebih tua usianya dibanding formasi gunung merapi lebih tua pak oke jadi sentolo volcanic product baru kelvial gitu ya selanjutnya untuk kedalaman kedalaman bornya kan berarti kita pakai kedalaman yang ini kan pak yang kalau dilihat dari kedalaman masing-masing titiknya itu hampir semua di bawah 60 cuma ada satu aja yang 100 nah kalau di bawah 60 itu saya lihat di penampang peta geologi lebih dalam dari 60 atau lebih dangkal lebih dangkal dari 60 oke lebih dangkal dari 60 ya kalau saya saya share yang ini kalau di penampang peta geologi regional ya pak yang ini ini sudah saya ukur kalau dari jarak sini ke bawah lapisan paling bawah UMI nya formasi gunung merapi itu mereka semuanya berada di masih berada di formasi gunung merapi pak hmm selama lebih dangkal dari 60 iya selama lebih dangkal dari 60 oke kalau lebih dalam dari 60 kalau lebih dalam dari 60 mereka masuknya ke yang kuning sentolo bukan pak kalau yang yang dalam lebih dalam dari 60 itu masih formasi gunung merapi juga oke masih kuarter ya oke ya biasanya memang begitu tebal sekali yang berasal dari periode eropsi yang berbeda-beda gitu ya 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 oke terus kalau garis penampangnya belum saya buat pak yang penampang semuanya juga belum saya buat yang saya penampang itu sebentar pak saya kasih display titiknya dulu pak display titik dari dari oke ya sambil anda otak-atik ya sambil mendengarkan jadi saya akan sangat senang kalau anda pas bimbingan itu sudah juga mengurutkan gambar gitu ya jadi walaupun gambarnya itu mungkin tidak full lengkap gitu ya tapi intinya sudah di capture-capture begitu beberapa gitu kan entah ditaruh di powerpoint lebih dulu atau gambarnya saja yang library-nya dijalankan itu akan lebih ringan Pegas dibanding anda share screen itu aja jadi anda harus mulai bisa menebak jalan pikir saya ya jadi anda memperlihatkan apa saja di capture aja dulu atau dalam sesi bimbingan biasanya kan tidak belum perlu melihat lengkap seluruhnya gitu ya oke ini titiknya ya yang warna biru itu titik sumur yang mata air yang mata air itu ada di dalam layer yang sama atau beda layer yang sama nah yang mata air itu keluar yang ini yang ini yang warna biru oke biru mata air oke kalau yang titik hitam itu sumur misalnya sumur oke nah dari sini anda sudah bisa melihat ya bahwa mata air itu adanya di bagian perbukitan betul di bagian yang Yogyakarta yang sudah di dataran ya dari kota besar di dataran itu mata air sudah tidak ada gitu ya nah tapi memang disini agak aneh ketika mata air yang ada di perbukitan di bagian utara itu hanya satu ya kan jadi bisa bisa jadi ibu bapak tim yang men-survey laporan ini dulu itu punya pertimbangan ya kan bisa jadi pertimbangannya itu memang lebih fokus ke sumur gitu ya atau pertimbangannya mungkin akses ke mata air itu kalau di daerah semakin ke atas semakin ke hulu kan semakin sulit ya kan jadi mereka hanya menandai mata air-mata air yang sudah well established gitu ya yang mungkin disitu ada instalasi BDAM gitu ya atau apalah yang mudah dikunjungi gitu bisa jadi ya belum tentu benar tapi mungkin itu karena agak aneh ketika di bagian utara itu tidak ada mata air ya hanya satu gitu itu kurang lebih jadi nanti siap-siap yang seperti itu juga harus Anda pikirin menjawabnya gitu ya jadi nah seandainya di laporan ada penjelasan seperti itu maka bagus Anda tidak perlu apa namanya melakukan interpretasi kenapa kok hanya satu gitu ya tapi kalau tidak ditulis di dalam laporan maka Anda harus menyampaikan mestinya ada banyak mata air mestinya logika sederhana saja nah sekarang mata air sorry sumur itu ada sampai ke atas ya ada ke atas ada nah ini bagus jadi artinya apa kalau melihat morfologi seperti ini maka penjelasan Anda itu mayoritas akan diarahkan topografi dari utara ke selatan jadi penampang penampang utara selatan itu harus bisa menggambarkan kualitas air ya misalnya nanti bisa aja ada penampang gitu yang Anda buat ini utara ini selatan terus nanti ada sumur-sumur kan posisi sumur itu ya kita kita coba tarik ke arah penampang jadi Anda bikin penampang mungkin agak serong ke selatan gitu ya bukan lurus tegak lurus ke selatan tapi agak serong ke baradaya ya ya kan terus nanti beberapa mata air yang menurut Anda bisa dijadikan patokan tentang kedalaman tentang biologinya itu bisa ditarik ke arah garis itu karena belum tentu semuanya melewatin sumur kan ya nah itu jadi kita bisa dekatkan saja asal Anda kasih tanda si sumur itu nomor berapa identitas sumurnya nah nanti kita bisa membuat visualisasi itu dari utara ke selatan itu apa saja yang berubah ya kan misalnya TDS-nya misalnya apanya temperaturnya misalnya tadi ada ZPT ya Z padatan terlalu itu kan TDS-nya bahasa Indonesia ZPT atau parameter yang lain ya kan jadi nanti Anda bisa bikin visualisasi itu kan kalau pakai ArcGIS mudah ya Anda bikin penampang satu kemudian ditampilkan beberapa penampang yang sama garisnya tapi menunjukkan nilai parameter yang beda-beda jadi nanti bisa kita bayangkan trendnya itu secara spasial itu yang pertama pakai tabel juga harus jalan jadi Anda bikin biasa grafik begini antara elevasi dengan parameter yang macam-macam itu dibikin satu-satu jadi kita mencoba mengeksplorasi data saya yakin di laporan yang semula yang awal yang original itu tidak dilakukan yakin saya ya kan artinya kan Anda menambah informasi jadi bikin grafik seperti ini menyesuaikan jumlah kolom yang ada di dalam tabel ya kan jadi misalnya ini ya sumbu y-nya itu elevasi sumbu x-nya itu Anda ganti-ganti bisa c-a-n-a-m-g-z-p-t dan seterusnya bayangkan nah akan lebih bagus lagi coba buka tabel Pak Anda membuat tabel ini sudah bagus buka tabel data ini karena kalau dari spasial ini kan mayoritas ada di warna kuning warna kuning ya di endapan gunung api semua kan ya ada yang di formasi sentolo yang ada di bawah tadi yang ada di kalau ini utara ini ada endapan gunung api ada di bagian baradaya rasanya enggak ada titik di situ saya lihat ya di bawah itu enggak ada titik nah itu dia jadi semuanya QMI kan tapi ini ada formasi sentolo ini sudah nah akan bagus kalau Anda nah kayak tabel begini ya seperti tabel ini ada perlu tips perlu trik sorry bukan tips trik untuk bisa melihat titik data itu masuk ke geologi yang mana dengan cepat ya kebanyakan ya jadi bisa pakai warna jadi QMI itu warnanya apa sesuaikan saja dengan yang ada di peta geologi jadi Anda bisa cepat langsung jadi diingatan Anda itu akan selalu ingat berapa total data berapa yang masuk QMI berapa yang masuk TMBS dan seterusnya ya itu hanya untuk ini saja mempercepat identifikasi nah jadi kolom-kolom ini itu akan menjadi sumbu X elevasi akan menjadi sumbu Y nah kemudian akan bagus juga kalau titik-titik datanya itu dibedakan berdasarkan kode geologi itu formasi AG itu kolom AG misalnya ini saya bikin ini elevasi ini elevasi ini adalah kolom X seperti ini ya kan nah ini bisa diganti-ganti nah nanti Anda bisa bikin begini nah misalnya begini ya kan bisa pakai modus hitam putih yang lingkaran misalnya formasi QMI yang X formasi TMBS ya kan atau pakai modus berwarna jadi titik-titiknya warnanya beda bisa juga begitu ya jadi nanti dengan adanya grafik seperti ini Anda akan bisa melihat trend yang beda-beda antara elevasi dengan kolom X itu masing-masing apa yang semakin besar ke bawah apa yang semakin kecil ke bawah gitu supaya ya nah jadi kalau saya melihat kalau saya melihat geologi Anda itu relatif sudah selesai sebenarnya dengan adanya peta geologi regional ya kan paling nanti sambil ini jalan terus Anda tetap saya minta kalau bisa itu mencari persisnya QMI-nya itu apa nah jadi kalau ada peta yang lebih detail membaginya punya orang lain juga itu akan bagus gitu seandainya ketemu jadi jangan jadi beban dulu tapi itu akan bagus kalau misalnya Anda ketemu menemukan itu menurut saya ikut ya kan nah kemudian untuk peta coba jadi yang tadi saya bikin grafik begini ini tabular istilahnya tabel data tabular tanpa spasial nah coba buka peta lagi peta ini peta yang tadi nah yang ada titiknya nah ini akan bagus kalau Anda juga membuat petanya itu tapi nanti tergantung bisa diseleksi sih tergantung apa yang menarik dari grafik yang tabular tadi ya yang tanpa koordinat tabel Excel biasa hubungannya yang menarik komponen yang mana nah begitu ada kita ketemu komponen yang menarik maka nanti kita bisa bikin petanya itu lingkarannya diperbesar diperkecil sesuai dengan kolom yang menarik tadi misalnya misalnya Anda punya 10 kolom kan tadi 10 parameter misalnya terus kita bikin korelasi antara elevasi dengan ini dan lain-lainnya nanti saya coba bantu tabel Excelnya kirim ke saya ya nah begitu sudah ketahuan oh ini ada yang menarik ini dari 10 itu yang menarik 5 gitu ya maka Anda bisa membuat peta spasial yang 5 tadi per peta itu dengan ukuran lingkarannya berbeda-beda misalnya yang menarik itu ZPT-nya atau TDS-nya maka nanti Anda bisa membuat ukuran lingkaran itu berbeda semakin besar semakin tinggi TDS-nya semakin besar lingkarannya gitu ya asal asal kebayang saja menurut saya sih sederhana jadi nanti kita hanya skenario skripsi kita itu sederhana yaitu menceritakan kondisi geologi yang ada di sana sesuai data sekunder ya nah disitulah peran sintesis geologi Anda ya jadi itu harus beres dulu jadi batas yang warna merah itu Anda harus membuat sintesis geologinya termasuk di dalamnya ada deskripsi geologi deskripsi penampang sama sejarah biologi gitu ya daerah yang merah nah setelah itu ibaratnya diisi air nah perilaku airnya itu bagaimana kita tidak tahu yang kita tahu hanya kualitas yang terdeteksi di ujung akhirnya di lokasi mata air atau di lokasi sumur nah gitu skenario ceritanya jadi nanti setiap penjelasan setiap penjelasan yang ada itu nanti Anda akan tarik korelasinya dengan geologinya seperti apa jadi nanti Anda bisa juga misalnya saya arah dengan ini analisis ya Anda mencoba menguraikan UMI itu batunya kira-kira apa saja yang paling mungkin misalnya merapi itu kan terkenal dengan lahar juga terutama di sungai-sungai yang besar nah sungai-sungai yang besar itu ada di mana di situ yang yang sempat jadi perhatian yang pasti jadi perhatian ketika merapi aktif ya kan yang menjadi langganan aliran lahar sungai apa saja ya itu Anda coba bisa cari tahu ya kan nah kemudian setelah itu Anda bisa mengeneralisir kira-kira yang masuk di arah titik-titik yang masuk di arah lembah dari sungai itu titiknya mana jadi bisa kita perkirakan itu mengalir di mengalir di lahar eh apa di lahar ya kan kepaian ya intinya Anda harus mencari informasi semaksimum mungkin QMI-nya itu apa gitu mestinya Anda Pak Putra Geologi Yogyakarta gitu jadi menurut saya tahap berikutnya itu jadi nanti di tabel Anda yang QMI itu nanti ada satu kolom lagi isinya prediksi gitu jenis batuannya apa misalnya kalau L lava ya L lahar LH misalnya kalau lava LA reaksi biroklastik PX misalnya atau gimana gitu ya nah nanti ujungnya adalah Anda bisa malai menggoogle misalnya kalau batuan yang lahar itu isinya apa komposisi kimia batuannya itu seperti apa ya lava yang muncul dari merapi komposisi kimianya apa klop tidak dengan nilai-nilai kualitas airnya nah itu saja menurut saya ya ini saya tanya sekali lagi rumit tidak nah itu dia itu yang penting kalau pun rumit coba Anda kalaupun sekarang Anda merasa rumit Anda harus coba dulu gitu gitu tapi menurut saya itu Pak jadi sekarang Anda coba saja mulai kontur muka air tanah ya kan kemudian Anda sudah betul tadi tabelnya itu ada di sebelah kanan elevasi muka air tanah ya kan itu dibikin konturnya setelah itu tabel-tabel ya kan setelah itu lingkaran-lingkaran yang besar itu ya itu saja dulu Pak untuk minggu depan rasanya visible lah itu ada satu minggu satu minggu gitu berarti yang harus dibuat kontur muka air tanah ya Pak ya kontur muka air tanah terus grafik-grafik yang memplot hubungan antar parameter kemudian itu apa namanya peta yang setelah mungkin itu belakangan tapi grafiknya dulu Pak yang kita bikin setelah kita putuskan bikin peta untuk kolom yang mana baru dibikin dan nanti kelihatan wuh ternyata menarik ya nilai TDS itu lingkaran-lingkarannya membesar ke arah timur laut eh sorry ke Tenggara misalnya ke Barada ya TDS-nya kecil gitu loh ya jadi istilahnya itu eksplorasi data kita gak pernah tahu apa ujungnya mungkin itu terus yang kedua tabel datanya kirim ke saya ya Pak ya udah itu aja oke nah sekarang menurut saya itu ya sekarang coba buka tabel sekali lagi Pak jadi ada dua cara untuk menampilkan tabel data ya cara yang pertama adalah cara yang Anda lihat yang Anda sudah bikin nah ini cara yang pertama yang mana Anda membuat merging-merging kolom kan ini yang kolom AJ dengan AK baik merging-nya yang vertikal maupun merging kolom atau merging baris yang apa namanya horizontal terbayang ya ini misalnya gambar tulisan formasi ini kan Anda merge tiga baris ya kan kolom formasi atau kolom header semuanya kolom header bagian atas itu kan Anda merge semua baris tiga baris semuanya nah nggak masalah tabel seperti ini itu sifatnya tabel untuk ditampilkan nah sementara yang disebut tabel data mentah itu nggak boleh ada merging ya terutama di kolom data yang nomor ini dari baris 11 yang ada nomor 1 2 3 4 itu itu nggak boleh ada merge sama sekali nah ya kan itu yang pertama yang kedua kolom-kolom ini semuanya harus ragam kalau isinya angka maka harus angka cara ngetesnya gampang coba aja bikin rumus dikalikan 1 kalau kolom itu isinya sudah tipe number numerik maka hasil perkaliannya pasti muncul kan nah kalau misalnya kamu anda misalnya tulis ya angka 0 koma 0 2 tapi kan di dalam Excel anda itu menjadi titik kan kalau anda ngetiknya salah ngetiknya pakai simbol titik misalnya 0 titik 0 2 maka itu kan text bukan numerik ya kan nah gitu jadi ini ini untuk penampilan nah tapi untuk data mentah itu nanti biar saya yang yang memformat ininya tabel headernya ini supaya rapih karena untuk data mentah biasanya tidak tidak perlu di merge gitu ya gitu nah yang saya perlukan dari anda adalah menguji bahwa semua angka yang ada di sini kecuali yang kadar maksimum ini yang pada 9 sama 10 itu kan masuk ke header sebenarnya ya kan itu kan tidak perlu di analisis itu ya baris nomor 9 sama baris nomor 10 nah baris nomor 11 ke bawah itu anda harus cek apakah betul semuanya sudah angka itu aja nah begitu semuanya sudah angka yakin maka kirim ke saya saya bisa otak-tik nah itu aja oke guys karena seringkali ya mahasiswa itu kurang awas ketika ngetik data kadang-kadang kan ngetiknya itu pakai angka pakai koma titik dan lain-lain lah itu jadi nyampur terus ketika dibikin grafik kalau Excel biasanya langsung tidak membaca tabel yang bukan angka nah celakanya kalau itu ada lebih dari satu kan jadinya tidak keplot titiknya betul ya karena ditolak sama Excel dianggap itu huruf ya kan gitu yang saya kirim ke bapak yang saya kirim ke bapak tabel yang sama saja tabel yang sama tapi angka-angkanya anda tes yakinkan semuanya itu memang angka kecuali kalau ya yes kecuali kalau isinya memang huruf ya kayak TB TB ini kan huruf gitu aja mungkin ya jadi sampai hari ini anda belum melakukan analisis terlalu banyak anda baru menampilkan itu aja dulu setelah tampilannya semua muncul baru kita coba analisis nah seandainya seandainya grafik itu sudah ada anda kirim ini saja sebelumnya aja pak entah pakai whatsapp atau apa nanti saya coba bikin coret-coretan di plot anda itu jadi di capture aja grafiknya itu oke oke pak siap ini anda sudah ini tracknya sudah benar jadi jangan khawatir kurang-kurang rapi seperti inilah saja dulu ada pertanyaan yang lain sudah pak oke sip oke bagus hari ini ada banyak yang bisa kita diskusikan seandainya minggu depan bisa ketemu lagi 30 menit 45 menit akan bagus kalau misalnya toh misalnya satu dan lain hal tidak bisa ya tetap anda lapor lewat text saja gitu oke tadi mau ngomong apa udah pak udah sip oke sehat terus jangan sakit oke makasih selamat siang oke saya tutup ya